Al-Fatihah bin Jafar bin Abi Talib bin Jafar bin Abi Talib jadi keponakan keponakan cucu, keponakan sedinari bin Abi Talib itu beliau datang ke sebuah perkebunan milik beliau, kemudian beliau mampir ke kebun kurma kebun kurma di kebun kurma itu ada budak ada budak kecil, ada anak kecil hitam yang bekerja di kebun kurma itu tiba-tiba budak kecil hitam warnanya ini bawa makanannya Biku tidak bawa makanannya kemudian dia masuk ke kebun kemudian kebun kebun kurma itu kemasukan anjing dan anjing itu mendekat mendekati budak hitam ini budak masih muda ini kemudian sepotong makanan roti mungkin ya dia lemparkan kepada anjing itu kemudian dimakan oleh anjing itu kemudian sepotong roti yang kedua yang ketiga dia lemparkan dibuat makan anjing itu kemudian dimakan oleh anjing sementara Abdullah bin Jafar itu melihat melihat anak itu memberi makan anjing kemudian 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 Abdullah bin Jafar berapa berapa kali makananmu artinya makan kamu sehari sehari berapa kali setiap hari setiap hari kemudian ada anak muda ini anak muda ini ya sampai yang tadi lihat itu tiga roti itu iya kemudian 5 asar dibihadal kalbah kemudian kemudian Abdullah bin Jafar kenapa engkau pentingkan anjing itu sehingga kamu tidak kebahagiaan tidak bisa makan ternyata anak muda ini jawabannya begini tanah sini ini pak ya tanah disini bukan ke tanah anjing artinya tidak ada anjing disini anjing itu datang dari daerah yang jauh daerah yang jauh karena dia lapar terpaksa datang kesini jadi saya ini tidak mau saya tidak suka saya sendiri kenyang sementara anjing itu lapar saya tidak suka jadi saya saya ngalah saja biar saya tidak makan kemudian kata Abdullah bin Jafar kemudian kamu mau makan apa soniun itu mau bekerja apa itu apa yang akan kamu makan sekarang saya berpuasa saja saya berpuasa tidak makan ternyata kata Imam Abdullah bin Jafar saya dimarah marai karena saya terlalu dermawan saya disalah salahkan dimarah marai oleh keluarga saya karena saya dermawan padahal anak ini anak muda ini lebih dermawan daripada saya orang-orang di rumah itu tapi ini hebatnya kemudian siapa ini Abdullah bin Jafar kebun itu kebun kormah itu beliau beli termasuk budak muda itu juga beliau beli kemudian isi perangkat terangkat alat-alat yang ada di kurma itu beliau beli kemudian budak muda itu beliau merdikakan dan pohon kebun kurma itu beliau hibahkan kepada anak ini terangkat 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 kepala kambing kepala kambing yang sudah dipotong maka maka yang sahabat ini bilang maaf ya maaf ada yang lebih butuh saudara saya yang lebih butuh saya daripada saya itu ada itu rumahnya kasihkan ke dia kemudian kepala kambing itu dikirimkan ke sahabat yang tadi itu tetapi ternyata yang kedua ini juga begitu bilangnya saya ada yang lebih butuh saya tidak butuh itu itu tangga saya sebelah sana itu butuh kemudian yang ketiga itu didatangi akhirnya ini si pemberi hadiah itu saling melempar bukan saya yang butuh itu yang butuh akhirnya kembali kepada yang pertama tadi sampai kembali kepada yang pertama jadi semua sahabat itu isar semua sampai berputar-putar 7 rumah sama-sama tidak mau dikasih kepala kambing itu kemudian si empunya itu kembali kepada yang pertama wabata 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 adiyun radiyallahu ala alhamdulillah s.a.w apa di sini ya selamat menikmati